Labuan Perciran di Kabupaten Lambungan, Jawa Timur, yang dikelola dengan Perhubungan Provinsi Setempat, menyumbang pendapatan asli daerah, TAD, sebesar Rp810 juta di masa pandemi virus corona COVID-19 atau sepanjang tahun 2020. Pendapatan tersebut meningkat 400 persen dibanding sebelum masa pandemi yang tercatat sebesar Rp250 juta sepanjang tahun 2019. Pelabuhan pengumpan yang beroperasi sejak tahun 2013 itu menyediakan tiga unit angkutan ferry roll-on, roll-off, roro, masing-masing melayani desa penyebrangan tujuan Pulau Bauyan, Jawa Timur, serta Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, dan Garongkong, Sulawesi Selatan. Namun, menurut Gubernur Jawa Timur, Kopipa Indar Parawansa saat meninjau pelabuhan Perciran pada Minggu sore 23 Mei, peningkatan pendapatan bukan diperoleh dari penumpang kapal roro, yang justru menurun selama masa pandemi COVID-19. Melainkan karena ada penambahan fasilitas termaga kapal kargo atau barang yang dibangun dan mulai dioperasikan sejak 2019. Jadi, memang penumpang itu pertama memang hanya 50% dari kapasitas kapal. Jadi, teman-teman bisa melihat satu kursi itu di-cross, di-cross, karena memang hanya boleh 50% dari kapasitas kapal. Tetapi, meski demikian, penumpangnya memang menurunnya drastis. Nah, kekuatan pelabuhan pengumpan di sini adalah pada kargo. Meskipun penumpangnya turun drastis, tetapi muatan kargo-nya itu 400% peningkatannya. Rata-rata jumlah penumpang kapal laut dari pelabuhan Perciran sepanjang masa pandemi berkisar antara 45 hingga 65% dari kapasitas kapal. Sedangkan muatan kapal kargo tumbuh sebesar 17.571 ton di tahun 2020, dibanding ketika pertama kali termaga kargo dioperasikan di tahun 2019, yang tercatat 9.709 ton. Gubernur Kofipa berharap ada penambahan fasilitas lagi di area pelabuhan Perciran, yaitu agar segera dibangun terminal kargo atau kemas. Dengan begitu, diharapkan ke depan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Anik Nasrullah, kantor berita antara, mewartakan.